Jembatan Tanjung Pesona, Dusun Tanjung Putus, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, menyusul tenggelamnya Fahmi Alamsah, pelajar SMK yang tinggal di Palembang, dikabarkan tenggelam di sungai di bawah jembatan tersebut. Korban tewas saat dompet miliknya jatuh ke sungai di bawah jembatan. Bermaksud mengambil dompetnya di sungai, korban malah lemas lalu tenggelam. Upaya rekan korban yang akan menolongnya tak berhasil. Korban ditemukan sudah meninggal dunia. Penyelesa korban pun dibawa ke RSUD Ogan Ilir oleh polisi untuk dilakukan otopsi. Jadi tindakan kepolisian pada saat ini, yaitu pada saat menerima laporan bahwa korban tenggelam, jadi bersama-sama dengan masyarakat berusaha untuk mencari korban dengan penyelam dibantu dan masyarakat. Dan akhirnya korban ditemukan, dan sudah pada saat ditemukan korban telah meninggal dunia. Dan korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk dibutuh medar batu, dan diademi masih dalam penyelidikan. Tewasnya korban membawa duka mendalam bagi orang tua dan keluarganya. Tangisan pecah saat keluarga korban melihat korban di rumah sakit dengan kondisi meninggal dunia. Komriza Nur Sadria, Kompas TV, Ogan Ilir, Sumatera Selatan.